check sound memory bersama saya kemas yulus teman-teman kali ini kita akan membahas lagi satu merek permainan ataupun models toy ataupun models dari jerman yaitu bernama BUB seperti apa itu setelah ini oke teman-teman seperti yang saya janjikan tadi kita akan membahas tentang satu merek model saya lebih cendung bilang ini model skar karena bukan kelas di level mainan ya karena memang ini barang yang sangat spesial menurut saya karena memang BUB ini atau biasa dipanggil sebagai BUB itu merupakan merek models karena memang dia sangat presisi untuk skalanya jika kita bandingkan dengan merek yang sinis yang berbahan daikas karena memang BUB ini berbahan daikas full daikas tetapi lebih bagus dibandingkan ataupun lebih detail dibandingkan dengan Piccolo jadi ambil contoh awal ini Piccolo 190 dan ini BUB 187 sama-sama buat skala kereta walaupun Piccolo seperti edisi sebelumnya kita bahas tentang ada kartunnya ada kartunis lebih kartunis kalau ini lebih detail karena dia memiliki jendela memiliki interior bisa dilihat itu kemudian sama-sama dibuat dalam jumlah terbatas memang untuk saat ini malah BUB ini lebih sulit lagi untuk ditemukan di pasaran karena memang konon kabarnya memang tidak terlalu diproduksi seperti Piccolo yang masih beredar di pasar khususnya di marketplace yang ada di online khususnya online yang ada di luar oke kita akan bahas bahwa BUB ini sendiri artinya kalau dalam bahasa Jerman kalau nggak salah itu artinya anak laki-laki jadi memang BUB ini juga model-modelnya tidak terlalu banyak dibandingkan merek-merek model yang lain maksudnya seperti mungkin Piccolo ataupun Brekina ataupun Herpa karena BUB ini lebih memfokuskan ke mobil-mobil yang populer khususnya di Eropa apalagi di Jerman dan lebih khas lagi untuk BUB ini hampir semua edisi mereka itu mereka buat dalam jumlah terbatas dari jumlah seribu, dua ribu bahkan sampai jumlah sebanyak 25 pieces nah kebetulan saya hanya memiliki mirip katalog ya ini katalog edisi ke-6 untuk tahun 2003 sampai tahun 2009 dan memang kita untuk mencari referensi tentang merek ini pun memang kita agak kesulitan lah tidak banyak website-website yang memberikan pencerahan tentang BUB ini untungnya kita disini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Om Libuncit yang telah meninjamkan property untuk edisi kali ini nah kita bisa lihat sebenarnya dikatalog ini ya mungkin bisa di zoom sedikit-sedikit dia ada bikin rambungan kunci dan jumlahnya sangat terbatas yang pertama ini jumlahnya seribu ini jumlahnya berapanya tidak ada keterangan yang jumlahnya 500 jadi memang BUB ini sendiri adalah bagian dari grup premium klasik XXS GmbH jadi memang booktoys.de itu ada websitenya tetapi tidak banyak juga informasi tentang mainan ataupun model yang bernama BUB ini jadi akan saya tunjukkan beberapa khususnya disini bisa kita lihat limited 1000 limited 750 limited 1000 bahkan limited 500 bahkan nanti ada yang jadi memang detailnya itu adalah skala 187 umumnya diperintukan untuk para penggemar kereta api jadi ini untuk meranaikan fungsi-fungsi yang ada di layout kereta api ini bisa dilihat limited 2500 limited 1000 kemudian juga ada limited 500 jadi memang dibuat hanya sebanyak 500 nah seperti kita bisa bayangkan misalkan satu unit itu harganya 20 US 20 dolar kalau 500 berarti kita hanya butuh uang kurang lebih berapa 10.000 10.000 US dollar untuk membuat satu model yang sudah edisi terbatas dengan merek BUB tapi memang kita butuh saluran ataupun channel yang spesial untuk mendapatkan privilege seperti itu saya akan tunjukkan sebentar untuk yang kemarin seperti saya lihat ada limitednya hanya sebanyak 25 pieces nah disini bisa kita lihat ada yang limited ada yang limited 25 dan sebanyak satu lagi adalah limited 50 jadi ini yang limited 25 yaitu mobil racing racing transporternya untuk Mercedes kemudian di pojok kiri disini ada satu lagi sebanyak limited 50 nah ada khas khusus yang sangat menarik daripada merek BUB ini adalah semua yang limited edition itu hampir semuanya berwarna pink akan kita tunjukkan disini nah kebetulan di tahun 74 itu ada balapan di Daytona yang mana disitu ada beberapa pembalap ya karena memang secara packaging bisa dilihat sini para pembalapnya kita sedikit unboxing lah untuk menunjukkan bahwa kualitas daripada merek BUB ini jadi memang dia membutuhkan outer box ini inside box nya nah setelah inside box ini kita buka kita akan melihat lagi bahwa sangat mewah lah untuk ukuran model scar kita bisa buka lagi nah disini kita bisa lihat mobil-mobil Porsche dan dia memiliki detail yang sangat luar biasa karena apa kita bisa lihat velg nya itu bener-bener velg real daripada Porsche kita akan ambil salah satu oke kita lepas dulu ininya oke nah kita bisa lihat kita ambil warna pink karena memang biasanya pink itu adalah sesuatu edisi yang sangat spesial buat BUB dan harganya akan menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan warna yang lain ini kebetulan adalah edisi gift pack jadi dia ada 6 mobil jadi dia ada 6 mobil semua jadalanya sepertinya Porsche semuanya oke saya tunjukkan memang sengaja yang warna pink karena memang seperti tadi saya bilang warna pink adalah warna yang sangat istimewa buat BUB hanya jika kita bandingkan dengan piccolo memang sedikit berbeda kita bisa lihat bahwa dengan detail yang sangat luar biasa berbahan diecast internenya yang lengkap kemudian dia punya marking-markingnya lengkap dia punya sponsor karena memang ini adalah mobil balap cukup detail tampu-tampunya bagus sekali velgnya sangat detail grill depannya kemudian kita bisa lihat spoilernya jadi memang untuk level model ini termasuk model yang menurut saya termasuk kelas premium dibandingkan merek-merek lain apalagi untuk saat ini pun kita untuk menemukan edisi-edisi terbaru daripada BUB juga mungkin tidak mudah dan tidak banyak oke kita akan lanjutkan dengan yang jenis lain kita ambil disini misalkan contoh mobil V Kodok tahun 60 sekali lagi kebetulan ini berwarna merah dia dibuat dalam jumlah terbatas ini hanya limited sebanyak seribu untuk harga buat para kolektor memang agak sedikit gelap tapi range-nya pastinya di atas 200 ribuan paling di atas 2 ribuan sampai sampai pasar yang menentukan berapa harga yang menarik memang disini oleh Om Li Buncit dia sudah merubah dari packaging aslinya jadi dia menambahkan sejenis potongan plastik untuk melindungi biar mobilnya tidak bergerak karena kalau kita lihat packaging asli daripada BUB itu adalah dia menggunakan pengikat jadi pengikat kayak kawat yang dibungkus plastik yang akhirnya menyebabkan mungkin entah karena tekanan pada saat mengikat kawat pengaman ini menyebabkan bagian dari atap itu sedikit luka jadi solusinya adalah kawatnya diganti dengan menggunakan bisa menggunakan seperti ini plastik atau bisa juga menggunakan sebentar ini juga masih asli masih menggunakan tali plastik jadi untuk pengikatnya kita bisa lihat perbandingan satu lagi nah satu lagi dia menggunakan udah seperti plastik ataupun bagian dari potongan plastik untuk melindungi biar dia tidak bergerak kita bisa juga bandingkan antara produk daripada BUB dengan wicking jadi secara fisikal memang untuk wicking velgnya lebih real sedangkan untuk BUB dia mempergunakan hampir sama seperti ini juga velgnya VW Golf kemudian nah ini menggunakan velg yang umum sama seperti ini velg-velgnya itu kurang lebih hampir sama nah kalau ini velgnya sudah velg wand over jadi memang kadang-kadang detail-detail yang seperti itu memberikan keunikan masing-masing nah seperti yang tadi saya ceritakan bahwa memang untuk sesuatu yang berwarna pink itu sangat spesial tapi contoh ada di sini ini adalah book mobile oke sebentar saya cari limitednya berapa kebetulan di boxnya tidak tertulis ini ada limited berapa tapi yang jelas harganya yang warna pink itu akan sedikit lebih dibandingkan warna-warna lainnya ditambah lagi kadang-kadang mungkin ada sedikit anggapan bahwa pink itu adalah lebih ke feminim kenyataannya kalau kita google ataupun kita search pink itu adalah warna maskulin sebenarnya entah kenapa bisa jadi feminim itu kurang tau ya karena ketidakbiasaan nah banyak juga edisi book ini mengeluarkan model-model yang tidak dikeluar di merek lain saya ambil contoh seperti hanya ini ini racing transporter bisa dikatakan sebagai racing transporter yang menggunakan berbasis VW VW nya lebih panjang kemudian diatasnya ada mobil sepertinya mobil mercy atau mobil Porsche sebentar saya cari informasinya ya mobil Porsche 550 Spyder jadi memang ini jadi seperti dia membawa mobil berwarna silver nah merek lain yang mengeluarkan jenis mobil VW pickup seperti ini tidak banyak karena memang ini panjangnya lebih tidak tidak seperti mobil VW pada umumnya karena kan mobil VW pada umumnya itu kurang lebih sepanjang ini bisa dilihat bahwa sesama Best Dakota ya kurang lebih hampir mungkin lebih lebih panjang 30% daripada konfisionalnya memang karena diperuntukkan pada jamannya itu sebagai mobil angkut untuk mobil balap oke nah ada juga packaging yang cukup mewah BUB seperti ini oke kemudian ini juga diproduksi hanya seribu seribu piece ada satu tema yang kita bahas tentang limited edition kalau gak salah di edisi sebelum ini teman-teman bisa tonton juga mengenai limited edition oke kita kembali lagi ke sini dengan packaging yang cukup bagus untuk mempergunakan outer box berupa leaf ya paper sleeve sorry dengan kaleng bersama kita bisa buka nah bisa dilihat bahwa cukup mewah cukup eksklusif untuk dari segi packaging ya mungkin karena memang ini adalah model scar jadi memang bukan peruntukan untuk dimainkan lebih banyak dimanfaatkan sebagai display sebenarnya juga edisi edisi BUB yang lain atau BUB ini banyak sekali cuman memang kita tidak membawa terlalu banyak kemudian juga kita bisa melihat ada edisi yang cukup spesial juga ini adalah edisi mungkin seperti toko buah ataupun perkebunan atau apa ini dan ini pun sepertinya toko ya toko buah atau toko apa-apa ini seperti ini dan hanya limited sebanyak 500 piece untuk harga itu tadi seperti saya bilang harga-harga model scar seperti ini memang agak gelap tergantung peminat dan juga memang kelangkaan untuk mendapatkan daripada mobil-mobil BUB yang cukup populer di teman-teman khususnya Mini Cooper ini adalah edisi yang sangat menarik karena memang dia depannya menggunakan mobil Land Rover kalau gak salah MK1 dan dia menarik pakai Unhung trailer itu adalah mobil sepertinya mobil mobil rally mobil rally ber nomor 25 ini dulu sempat mungkin 5 5 tahun yang lalu ini cukup banyak beredar di kalangan kolektor-kolektor yang ada di Jakarta tapi untuk saat ini menemukan edisi ini juga cukup tidak mudah karena seperti yang lain juga BUB ini diproduksi hanya 1000 pieces worldwide kita ambil perbandingan juga ini BUB skala 187 dan ini adalah Piccolo skala 190 which is ini pastinya skala yang ini tidak terlalu mendekati real 190 karena harusnya kalau memang dia 190 tentu dia akan lebih kecil daripada ini jadi sedangkan ini ada 187 dan ini menurut boxnya adalah 190 kemungkinan besar yang BUB 190 itu harusnya seperti lebih kecil dari sini harusnya tapi itu semua hanya sekedar pilihan dan juga keunikan daripada merek-merek mainan yang ada di merek BUB dan di merek Piccolo jadi mungkin hanya segini sharing saya tentang BUB jika ada teman-teman yang punya komentar ataupun punya informasi lain tentang BUB silahkan tulis di bawah terima kasih sampai ketemu di Cek Zombie Mari berikutnya selamat menikmati